Guys, kita akan antar suamiku Guys, kita mau antar mobil suamiku ke bengkel Kita pakai dua mobil, jadi pulangnya satu mobil aja Guys, ini kita lagi berhenti dulu di No, saya segeselin ya Ini kita lagi isi bensin dulu Bensin suamiku sih guys, mobil ini ada bensinnya Kita mau ngedrop mobil suamiku ke bengkel Karena besokan suamiku bakalan terbang ke luar negeri untuk kerja Jadi biar mobilnya masuk bengkel gitu guys Karena kan nggak dibutuhin mobilnya di beberapa hari ke depan Selama suamiku ada di luar negeri Gitu teman-teman Jadi kita berangkat dua mobil Nanti pulangnya satu mobil pakai mobil aku ini Gitu guys, besok kita akan antar suamiku berangkat ke airport Sedih banget, hari ini aku nggak puasa karena aku berhalangan Kalau teman-teman ikutin vlog Mama Kaiden pasti tahu Waktu awal Ramadan juga aku berhalangan puasa Jadi ya gitu ini Aku berhalangan puasa lagi guys di akhir Ramadan Dari pagi aku galau banget gitu teman-teman Mau ditinggal suamiku kerja Tapi ya mau gimana lagi Oke teman-teman, ini dia kita sudah sampai di depan bengkelnya Di El Mando Oke barang-barang semuanya udah masuk bagasi Bobe 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 Tuh kan suka iseng Bobe Abre Ke pasa Ke pasen Ke pasen Ke pasen Ke disen Si Tu quieres que Mama esta contigo Nosteke dayi Ayo ya Oke guys, sekarang kita meluncur ke rumah Foto aku yang ada di mobil suamiku Guys Kita akan antar suamiku Ke airport Valencia Yang jaraknya 85-86 km gitu dari rumah kita Faden udah ada di dalam Meluncur Guys Kembali lagi bersama Papa Faden Ini kita udah dalam perjalanan menuju ke airport Valencia Waktu tempuhnya itu sekitar 50 menit Satu jam tergantung keadaan jalan Tapi hari ini bakalan lebih Karena kita akan jemput abangnya suamiku yang tinggalnya mungkin sekitar 30-40 menit gitu dari rumah kita Karena beliau kan salah satu karyawan suamiku Jadi suamiku hari ini berangkat kerjanya itu bersama empat karyawan beliau Jadi yaudah guys nanti ketemuannya di airport bersama dua lainnya Itu aja sih teman-teman ini semalam maka aku udah puas Berharu-haru Karena Hari ini hari terakhir ramadhan Alhamdulillah Keiden Jadi hari ini hari terakhir ramadhan yang dimana artinya Nanti malam kita takbiran Dan aku hanya berdua aja sama Keiden teman-teman Dan besok keluarannya sendiri Jadi yaudah gitu Untungnya kita udah foto lebaran kemarin Untuk bikin foto keluarga Tapi yaudah gitu Lebarannya sendiri Sedih banget Ini adalah lebaran pertama aku Tanpa suamiku Karena biasanya suamiku tuh emang selalu kerja Karena disini kan lebaran itu bukan tanggal merah Jadi yaudah Kalau jatuhnya di hari Senin sampai Jumat Ya suamiku kerja gitu Supaya tahun lalu suamiku juga ada kerjaan ke luar negeri Ke Italia Tapi pas waktu lebaran kerjanya udah selesai Jadi kita liburan dulu di Swiss Supaya aku gak sedih Lebaran jauh dari keluarga Yaudah suamiku ujakkan jalan ke Swiss Masih bertiga gitu Masih sama suamiku Ini 10 tahun aku Ramadan Dulfitri di Spanyol Ini lebaran pertama aku tanpa suamiku Jadi kayak mellow banget Dari kemarin Ini kita jemput kakak iparku dulu Ke rumahnya Kalau kita udah nyampe di rumahnya Aku akan mending ke belakang aja sama Keiden Ne papah, ke? Tu te imaginas Navidad sin mi? Solo en casa? En que? Navidad? Si Ok Nada, porque si es ultimo di ramadana Entonces significa que mañana es muy barok Si 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 Oke guys, ini kita udah sampai di depan rumahnya kakak Iparaku Rindal nunggu beliau turun Aku udah pindah ke belakang Ketanah 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke guys suamiku udah berangkat dan sekarang kita akan menuju ke rumah teman-teman jaraknya 90 km pulang karena dia harus agak muter gitu bismillahirrahmanirrahim semoga perjalanan suamiku lancar sam ya voyodie ya porque vamos a empezar el viaje a casa aqui está lejos sean selamat menikmati suamiku udah masuk guys karena tadi pas waktu sebelum masuk ke arah airport sebelum exit tol itu ada kecelakaan teman-teman parah macet banget dan untungnya suamiku tibanya on time gitu maksudnya kita mulai dapet macetnya itu 400 meter dari exit tol jadi bener-bener ketolong banget kalau lebih jauh dari itu kita dapet macetnya wah gak kebayang teman-teman bakalan telat ketinggalan pesawat karena macetnya itu parah gak kebayang teman-teman gak kebayang teman-teman selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton dari berbulan-bulan yang lalu, udah nge-okein ke customer-nya gitu, jadi memang yaudah mau gimana lagi, jadi ya harus diselesaikan guys, harus profesional dan pas waktu aku nangis tadi di mobil, suami aku langsung mama aku gak usah berangkat aja ya, langsung gitu guys kalau aku bilang, iya jangan berangkat, pasti suami aku 100% itu gak jadi berangkat tapi ya itu dia, kita harus profesional sama kerjaan oke guys, itu aja untuk vlog hari ini kita lanjut lagi besok terima kasih teman-teman udah nonton vlog mama Kaden hari ini untuk teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe sampai ketemu di vlog selanjutnya mau tau gak Kaden makan apa aku bener-bener kasih Kaden kenikmatan surga guys indomie teman-teman udah bener-bener sampai habis tuh kita makannya ngedeprok guys udah lama banget Kaden gak makan indomie udah lama banget Kaden gak makan indomie lihat Kaden pake celana apa celana Thailand Thailandia? jangan lupa subscribe, jangan lupa order bawang goreng ngomsi bawang goreng ngomsi yang bikinan mamaku, tinggal klik linknya di petak deskripsi sampai ketemu di vlog lanjutnya adios, oke dan liat deh kalau kira sopah, iya sopah la basura oke dan pintar banget guys, selesai makan langsung punya mamanya juga dibersihin, langsung dibawa ke dapur ini aku bujang terima kasih